Jadi, bagaimana Pak Max, harapan Pak Max? Hari ini kita akan melihat banyak presentasi Pak, apa harapan Pak Max? Oke, harapan saya, saya pakai ca ini. Bukan untuk mendewakan AI, atau bukan untuk merahakan inkarnasi dan lahir daripada AI, tapi untuk betul nikmati dan mengerti, sekarang ada asisten yang bisa menolong di dalam tugas Natal. Dan daripada teman-teman saya sendiri kagum, mereka bisa melakukan projek yang biasa pakai waktu berapa banyak, tapi dengan asisten, satu yang inovator, kreatif, mereka bisa lakukan hal yang sebelumnya mungkin tidak dimikir atau tidak dimungkinkan. Dan so, saya mau just hari ini nikmati hasil yang dimungkinkan oleh AI dalam persiapan Natal, dan lebih lagi untuk nanti masuk kepada apa inti Natal. Dan itu akan jadi bagian yang setelah sharing mereka. Ya, gimana nih Bu Evi, urutannya, siapa yang akan presentasi lebih dahulu? Kelihatannya Pak Jerry sudah sangat siap. Ya, ini nanti ya. Ya, oleh karena itu Pak Jerry akan nomor satu. Iya. Bagus. Oke, silakan. Oke. Silakan Evi, mau kasih pengantar lebih dahulu untuk. Iya, baik ya Bapak-Ibu saudara sekalian untuk sharing tentang AI dan Natal ini, sebenarnya juga untuk menolong kita melihat bagaimana AI ini akan sangat menolong kita bisa membagikan lebih banyak bahan. Kita tahu ada bahan-bahan yang bagus ya, tetapi, apa, kalau dibagikan misalnya itu seminar yang panjang, dibagikan dalam format yang sangat panjang, mungkin tidak akan banyak waktu orang untuk melihat. Sehingga bagaimana dengan AI ini contohnya ya, bisa dipotong-potong, bisa dibagikan secara sedikit-sedikit gitu ya, kepada rekan-rekan yang lain, atau bisa membuat bahan Natal yang dulu prosesnya panjang ya, tetapi dengan menggunakan AI ini kita bisa lebih, ada lebih efektifnya lagi untuk mengerjakan, sehingga bisa membuat lebih banyak karya, yang alkitabiah tentunya ya, semakin banyak resources yang alkitabiah untuk orang-orang bisa menikmati dan memahami Natal yang sejatinya. AI mendorong, dengan adanya AI diharapkan kita bisa lebih kreatif dan lebih, apa ya, lebih membuat lebih banyak bahan untuk itulah. Gitu ya, jadi saya akan langsung serahkan saja kepada Pak Jeffrey untuk sharing, apa yang sudah dikerjakan sebagai hadiah Natal dengan AI ini pada tahun ini Pak Jeffrey. Silakan Pak. Selamat pagi, selamat siang untuk semua ya, saya mau, mungkin slide-nya boleh ditampilkan, saya sebenarnya seorang programmer ya, tapi saya Natalnya, Natal yang terbaik bagi saya, bagi saya, karena saya belajar untuk menggunakan AI ini untuk memultiplikasi kotbah Natal, video dengan multiplikasi, jadi next slide boleh, saya belajar, ini saya baru belajar ya, boleh next slide. Nah, saya belajar bahwa AI ini saya sangat menikmati sekali ya, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, original kotbah 34 menit, kemudian saya compress kotbah itu menjadi satu ringkasan kotbah 6 menit, kemudian dari 6 menit itu saya kondens lagi jadi video cuplikan kotbah 2 menit, dan akhirnya dikristalisasi jadi video YouTube dan Instagram 1 menit gitu ya. Nah, ternyata ketika uji coba-uji coba ini saya sangat menikmati, kenapa? Karena ini prosesnya itu satu kali kerja, tapi semua bisa dikerjakan bersama-sama gitu ya. Ini saya baru belajar gitu ya, next slide. Nah, jadi, next slide. Jadi, dari satu transcript untuk semua, dari satu pekerjaan, untuk semua platform, dan untuk semua resolusi dari 16 banding 9, 9 banding 16, dan 1 banding 1 gitu ya. Nah, dan untuk penggunaannya sebenarnya paling banyak itu pakai Victoria AI dan pakai chat GPT ya. Tapi, saya, bukan chat GPT, pakai Google Speech dan chat GPT yang bisa membantu ya. Spirit dan tujuannya adalah, pertama, waktu saya belajar menyimak kotbah, saya merenungkan firman Tuhan dan meringkas kotbah, dan ada ketelitian memotong poin-poin utama dari kotbah gitu ya. Dan juga bisa sharing multiformat dan berkat untuk lebih besar untuk disampaikan, karena banyak kemungkinan cepat ya, dan enjoy gitu, sangat enjoy gitu. Saya mau nunjukkan dulu, mungkin bisa langsung dulu ke videonya aja. Videonya, hasil dari videonya. Nanti saya akan jelaskan sedikit prosesnya secara cepat. Nah, ini yang dikerjakan ya. Suaranya enggak ada ya, enggak jalan ya. Ya, sebentar ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, saudara, masih bisakah kita merasakan sukacita natal? Itu pertanyaannya. Saudara, bagaimana mungkin sih kita bisa bersukacita, sementara hidup kita makin tidak menyenangkan. Harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menjauhi keramaian. Juga penghasilan kita menurun dibandingkan dengan penghasilan sebelum pandemi. Bahkan ada di antara kita, saya yakin, sudah tidak bekerja lagi. Karena dampak daripada pemberhentian oleh perusahaan kita. Saudara-saudara, kerohanian kita juga tidak bertumbuh. Ada rasa tidak bergairah untuk mengikut ibadah hotline. Baca hal kita berdoa dan melayani, Tuhan. Rasanya sekarang makin lama makin jauh, Tuhan. Saudara, dalam jangka panjang, akhirnya apa yang terjadi pada diri kita, baik secara fisik maupun secara rohani, kita menjadi lesu, saudara. Dia lahir sebagai manusia. Dia tidak mengutus nabinya, dia tidak mengutus utusan-utusannya, tetapi dia menjelma menjadi manusia, turut menjadi manusia, melawat umatnya sendiri. Saudara, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Allah menjadi manusia. Satu tanda tanya besar, bagaimana mungkin terjadi? Tidak pernah terpikirkan bahwa Juru Selamat adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, demi menyelamatkan manusia, yang telah memberotak kepada dia, Kristus Sang Mesias, pribadi kedua teritunggal, rela menjadi manusia. Ia rela merendahkan diri menjadi sama dengan engkau dan saya. Inilah berita kesukaan besar itu. Tak kala manusia menempatkan Allah pada tempat yang utama dalam kehidupan mereka, maka damai sejahtera Allah akan menjadi bagian hidup mereka. Tak kala kita semua mereka natal dengan menempatkan Yesus lebih daripada semua keperluan kita, maka damai dan sukacita natal akan tetap menjadi bagian kita. Ya, boleh ke powerpoint lagi sekilas ya. Jadi ini secara cepat, saya ini versi 2 menit ya, saya bikin yang 6 menit, 2 menit, dan 1 menit, dan itu kerjanya sekali-sekali jadi gitu. Jadi itu memudahkan dengan menggunakan virtual assistant dari AI itu memudahkan kita gitu ya. Nah, ini next, tapi ada tantangannya ya, tantangannya itu kita gimana cepat tapi berkualitas gitu ya, dan kita menyimak memperhatikan firman, bukan saja untuk natal, tapi juga bisa untuk semua, untuk setiap kotak, pembinaan, dan seminar, dan lain-lain gitu ya. Next. Nah, ini saya secara cepat aja. Ini bisa dilihat di dalam YouTube saya, di dalam YouTube saya sebelumnya, itu nanti bisa lihat di sana contoh-contoh dari 6 menit, 2 menit, dan 1 menit gitu ya. Next. Nah, next. Nah, saya akan menjelaskan proses langkah-langkah multiplikasi kotak menggunakan AI secara cepat, cuma 7 langkah ya. Pertama, potong-potong original videonya, kemudian potongan-potongan videonya itu kita dengar, kita simak dari video yang akan poin-poin pentingnya, dipotong-potong, dan kemudian digabungkan lagi yang sudah dipotong-potong jadi kecil gitu ya, dan dijadikan MP3, kemudian dimasukin ke Google Speech to Text, kemudian kita akan dapat transkrip-nya, transkrip itu kita rapihkan, kita rapihkan, nah, kemudian dimasukin ke Picture AI, dan di dalam Picture AI kita akan mendapatkan video-video yang tadi ada, kita lihat dari video tadi ada video-video yang ada text-textnya itu, ada video-video itu, hasil dari Picture AI-nya. Kemudian, dari Picture AI kita potong-potong lagi skin-nya itu, dan dimasukin ke video editing gitu ya. Jadi memang prosesnya itu, bukan semudah menjetikan jari gitu ya, tapi ada prosesnya, cuman dengan menggunakan AI jadi cepat. Bahkan saya hari kemarin waktu bicara dengan Pamek, saya menemukan teknik yang lebih cepat dari ini ternyata. waktu kita potong videonya, kita bisa pakai bantuan chat GPT untuk tahu secara poin-poin utamanya, dan itu dengan SRT-nya kita kan bisa cek di dalam SRT filenya, kita bisa tahu timeline-nya, itu akan mempercepat gitu ya. Tetapi tentu harus hati-hati, karena kita harus benar-benar cek supaya poin-poin penting yang kita bikin, dan hasilnya itu berkualitas. Nah ini selebihnya adalah next, ini detail prosesnya mungkin saya nggak akan jelaskan lagi, itu semuanya sudah ada di sana, dan semoga ini boleh menjadi kembali nama Tuhan, dan kita menikmati Natal ini dengan membuat video-video Natal, supaya kita bisa menikmati firman Tuhan lebih lagi, dan membagikan kepada sesama kita. Demikian dari saya.